Setelah kecelakaan di Tolci Kampek terjadi, ramai dibicarakan di media sosial soal sopir bus prima jasa Heri yang meminta tolong untuk diisikan data internet ke nomor ponselnya. Hal ini dibagikan koresponden CNN Indonesia Mahardika Utama melalui akun Facebooknya. Lewat unggahan itu, Mahardika menyebut dimintai tolong Heri untuk mengisikan paket data. Kemudian tak lama, Heri tampak menghubungi seseorang yang diduga adalah anaknya. Ia meminta maaf dan mengaku sedang ditahan di Polres Karawang. Pihak kepolisian menjelaskan bahwa Heri merupakan salah satu saksi yang diminta keterangan soal kecelakaan di Tol Jakarta Cikampek. Namun kini, Heri pun telah pulang dan tidak ditahan. Menurut Kasih Humas Polres Karawang, Ibda Kusmayadi mengungkapkan, sejak awal tidak ada penahanan terhadap Heri. Heri, sopir bus Prima Jasa adalah salah satu orang yang selamat dalam kecelakaan maut di Jalan Tol Jakarta Cikampek, kilometer 58 Karawang, Jawa Barat, pada Senin 8 April 2024 pagi. Penumpang dan kondektor yang berada di samping Heri mengalami luka setelah bagian depan bus dihantam Grand Max. Keduanya kini dirawat di rumah sakit Rosela, Karawang Barat. Heri mengaku sebelum kecelakaan terjadi, ia sedang mengendarai bus Prima Jasa dari arah Bandung menuju Jakarta. Namun saat berada di jalur Bandung-Jakarta di tengah kontraflow, dua jalur yang digunakan pemudik dari arah Jakarta Timur. Ia mengatakan, mendadak ada Grand Max menghindari dan menabrak bagian depan keluar dari jalur kontraflow. Namun, ia mencoba menghindar ke kiri. Lantas di bagian belakang, seperti ada kendaraan lain yang juga menabrak bagian kiri. Terima kasih telah menonton!